Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh pusantara semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa kembali lagi dengan jaga horor channel yang menyajikan kisah misteri kisah horor dan kisah koib yang dikemas dalam visual gambar malam itu Martono pergi ke rumah kakeknya ya harus melewati kebun kelapa sebelum sampai ke rumah kakeknya itu belum berjalan seberapa jauh tiba-tiba terdengar suara maklup ternyata suara itu adalah kelapa yang jatuh agak jauh dari depannya ia hampiri tanpa berpikir panjang kelapa itu ia langsung ambil dan dimasukkan ke sarungnya yang dia kalungkan di lehernya itu kemudian ia melakukan perjalanannya namun baru 10 langkah berjalan kemudian ia mendengar suara ketawa kecikikian hihihi enaknya hihihi enaknya hihihi enaknya hihihi Martono ini toleh-toleh namun ia tidak melihat apa-apa akhirnya ia tidak menggubri suara ketawa itu terus berjalan lagi namun suara itu seolah mengikutinya semakin diperhatikan suara itu berasal dari sarungnya yang telah dia tenteng sekiranya saja sarungnya ia buka ketika Martono melompat karena ia melihat ada kepala manusia di sarungnya itu yang tersenyum berkilauan seperti emas matanya itu melotot berwarna merah dengan cepat ia lemparkan kepala manusia itu sejauh mungkin dari sarungnya akan tetapi setelah itu kembali lagi mengejarnya dengan cara menggelinding mengejar Martono yang lari terbirit-birit akhirnya Martono bisa bernafas lega karena ia selamat dari kejaran hantu gundul meringis itu dan sampailah ia di rumah kakeknya kemudian Martono menceritakan kejadian yang baru saja di alaminya kepada kakeknya mendengar ceritanya dari cucunya itu kemudian Martono ini digembleng olah batin oleh kakeknya dengan disuruh berkuasa mutih dan pati geni bergadang di malam-malam tertentu dan juga Martono luarisi ilmu Aji Gumbala Geni ilmu yang tidak sembarangan diturunkan oleh kakeknya hari demi hari telah berlalu bagaimana juga Martono yang sudah lulus dari laku prihatinnya sekarang ia sudah tidak lagi takut dengan yang namanya hantu seperti biasanya Martono ini masih tidur di rumah kakeknya dia mesti melewati kebun kelapa kebunnya Pak Wardi malam itu ia melihat ayam betina yang lagi meringkuk Martono kemudian berhenti ia perhatikan ayam itu dengan sesama batinnya ini berbisik tidak mungkin malam-malam begini ada ayam disini apakah ini yang kamu inginkan terus ayam betina itu ia pendang dengan sekuat tenaga dan terpentalah jauh tidak tahu kemana jatuhnya kemudian menjadi wujud aslinya yaitu hantu gundul meringis lagi oleh Martono hantu itu ingin ditangkap dan dikejar akan tetapi baru melangkah beberapa langkah hantu itu hilang dan lenyap lari Martono merasa jengkel dong berani-beraninya hantu itu mengganggunya terus Martono akhirnya menjadi seorang prajuri TNI pengalaman bertemu hantu bukan hanya sekali dua kali Martono alami yang paling dia ingat betul saat ia dikirim bertugas di Kalimantan ia sampai berkelahi dengan hantu penunggu asrama katanya orang-orang di tanah yang didirikan asrama itu adalah bekas kuburan yang sudah tidak terpakai makanya sudah tidak menjadi hal yang mengejutkan lagi kalau kadang-kadang prajuri diganggu oleh penampakan namun ada salah satu kamar yang tidak pada berani tidur di sana karena terkenal angker setiap ada prajurit yang berani tidur di sana pasti akan diganggu entah itu oleh suara tangisan wanita kalau tidak pasti ada suara benda-benda jatuh atau dibanting dan juga lemari jatuh bahkan yang sering terjadi yang tidur di sana akan dipindahkan dari kamar itu ketika sudah bangun sebagi hari tau-tau sudah di halaman asrama mendengar cerita itu hatinya Martono ini tertantang dia merasa tidak senang ada hantu yang sampai mengganggu sebegitunya malam itu Martono akhirnya nekat tidur di kamar yang dibilang angker itu dia ingin melihat wujud sebenarnya hantu yang tinggal di situ setelah menginjak tengah malam suasananya yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap banget dan kadang-kadang terdengar suara burung bence dan seriket dasih sekejap kemudian Martono tiba-tiba ditendang orang yang berbadan besar dan tinggi entah datang dari mana munculnya tiba-tiba sudah di belakangnya yang sudah bertolak pinggang Martono langsung terjengkang kemudian ia segera cepat-cepat bangun dan Martono langsung menubruknya dan mendorongnya mereka saling bergulat berguling-guling berkelahi di situ Martono ini langsung dipiting kemudian dilempar ke atas ternit kamar itu Martono langsung kaget kenapa tiba-tiba dia sudah berada di loteng atas kamarnya itu masuk dari mana aku dan ternitnya ini tidak pecah berarti Martono penuh pertanyaan dengan apa yang terjadi Martono mencoba berdiri atau duduk namun tidak bisa karena otot-otot bayunya menjadi lemas seperti dilolosi tidak bertenaga lagi pantannya seperti lengket dengan ternitnya itu mau berteriak meminta bantuan mulutnya seperti dibungkam tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun paginya asrama geger atas hilangnya Martono dari asrama dicari kemana-mana tidak ketemu hingga tiga hari lamanya Martono ini dinyatakan hilang padahal dia masih di kamar itu di atas ternit sebenarnya Martono juga mendengar teman-temannya ini mencarinya dan memanggil-manggil namanya namun dia tidak bisa berbuat apa-apa badannya ini kaku seperti patung mulutnya seperti terbungkam tidak bisa bicara selama tiga hari di ternit itu Martono ini tanpa makan dan minum walaupun di sebelahnya ini ada makanan dan minuman namun dia tidak berani memakannya karena dia tahu makanan pemberian hantu itu pasti ada apa-apanya dia takut kalau akan terjadi sesuatu pada dirinya makhluk yang telah bertarung dengan dirinya tiga hari yang lalu Martono teringat pernah diberikan bekal ilmu untuk melawan hantu oleh kakeknya kemudian Martono ini mulai mencernihkan akal dan pikiran menyalaraskan budinya untuk memasarkan diri kepada kekuasaan kusti Allah yang memiliki alam semesta ini berdoa dan berfikir dan membaca ilmu Gumbala Geni pemberian kakeknya itu malamnya semakin larut dan kelangut seperti ada kekuatan yang menuntun Martono keluar dari ternit itu dan turun ke lantai dan berdiri menginjakkan lantai itu kamar itu masih utuh tidak ada orang yang ada di sana dan barang-barang yang pecah padahal seingatnya tiga hari yang lalu pas lagi berkelahi dengan orang besar itu sepertinya tempat itu hancur berantakan tidak berbentuk lagi pokoknya semuanya barang-barang semperaut semua kemudian Martono menoleh ke kanan dan ke kiri mencari makhluk halus itu yang telah menyekapnya di atas ternit hatinya ini marah sekali ingin mengajak berkelahi lagi makhluk goib itu namun ia melihat orang yang memakai baju hitam sedang meringkuk di pojokan ruangan itu sambil mengeluh panas panas aduh aduh panas aduh aku sudah kapok ampunilah aku aduh aku sudah tidak kuat sekali lagi aku tidak kuat panas 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 sekali kamu itu siapa kok selalu selalu mengganggu prajurit yang tinggal disini tanyanya Martono dengan tanpa rasa takut namaku goangso penunggu kamar ini aku tidak rela jika wanita yang kucintai didekati manusia kata makhluk itu wanita jangan sembarangan kamu mana ada manusia yang mau mendekati sebangsamu bentak Martono akulah yang diinginkan kuangsa dia lah yang memperkosa aku ditiba ada perwujudan wanita yang memotong pembicaraannya Martono ketika aku masih hidup di dunia aku diperkosa oleh pria itu kemudian anakku juga diperkosanya hatiku sakit sangat sakit sekali mas kemudian wanita itu menangis sesungguhan dengan memeluk anaknya anak perempuan itu juga menangis tiba-tiba amat asrama itu tercayung bau bunga semerbat bau harum bunga tanjung yang berasal dari hantu dua perempuan itu yang hanya memakai pakaian gaun sutra tipis yang menampakkan dua gunung kembaknya yang seperti kelapa gading cengkir Martono hanya bisa melongo melihat semuanya itu mas aku dulu adalah janda anak satu aku hidup bersama anakku dan mencari nafkah dengan perjualan aku mau dijadikan istri kedua seorang pejabat aku tidak mau kemudian pejabat itu marah dan menyewa orang untuk membunuh saya guangsa membunuh itu dia menyakapku dan memperkosa aku dan anakku perempuan itu masih berbicara sambil menangis betul apa yang digatakannya itu yang bernama guangsa itu ikut berbicara semuanya salah saya dan tindakanku aku hanya ingin punya istri manusia sehingga aku merasuk dalam tubuh pejabat itu dan yang dilakukan pejabat itu adalah pengaruh dari aku yang memasuki raganya karena takut ketahuan kedoknya makanya perempuan keduanya itu dibunuh semuanya untuk sarana agar aku bisa bersanding dengan keduanya itu dasar bejat kamu itu bukan cinta itu namanya kamu meramas kebahagiaan wanita itu teriak Martono yang semakin marah kemudian ia merapal ajian kumbaya lagini kedorong rasa marahnya itu ilmu kumbaya lagini semakin ampuh awak panas langsung menyelimuti kamar itu guangsa yang sudah tidak kuat menahan panas itu langsung terbakar aduh ampun aduh panas panas erangan guangsa menggetarkan hati kamu harus pergi dari sini kalau tidak kamu akan terbakar jangan ganggu lagi manusia apalagi kedua wanita itu sudah cukup sampai di sini kalau kamu mau berjanji sekarang pergi dari sini cepat katakanlah aku sudah tidak sabar kalau tidak aku hanguskan kamu bentak Martono dengan marahnya iya iya saya sudah kapok aku janji akan pergi dari sini tapi tolong jangan bunuh saya aku sudah tidak kuat aduh panas Martono sudah murka awan susunya sudah tidak bisa ia bendung lagi kalau mengingat kelakuan guangsa karena tidak sabar guangsa ia pegang lalu diseretnya keluar kamar sampainya di luar dengan membaca doa sapu jaga guangsanya ini diterendangnya dengan sepenuh kekuatannya lalu terpental dan terbang jauh seperti bola plastik dan hilang dari pandangan dan kemudian masuk kembali ke kamar asrama dia masih melihat dua hantu perempuan yang meringkuk di sudut kamar dengan ketakutan dan berbicara tolong mas jangan diusir kami saya sudah kerasan disini hati kami bisa tenang juga disini saya pasrah mas baiklah kamu dan anakmu boleh tetap tinggal disini tapi kalian juga harus janji jangan sekali-kali ganggu manusia lagi yang tinggal disini karena sebuah kenyataan ini adalah tempat manusia martono berbicara dengan dua hantu dengan ada mengancam iya mas aku berjanji tidak akan mengganggu lagi siapapun itu bahkan orang yang berada disini malah jika anda membutuhkan bantuan saya tinggal panggil nama saya kami akan datang wanita itu berkata kepada martono dengan tak ezinnya tiba-tiba dengan segedeban mata hantu wanita itu sudah lenyap dari pandangan malam semakin sunyi senyap dan dingin asrama sepi sekali tidak ada yang tahu kejadian yang barusan terjadi di kamar itu pagi harinya asrama kembali geger ketika kamar itu mereka masuki mereka melihat martono yang sedang tidur pulas di kamar itu semuanya gembira dan bersyukur karena martono selamat dan sehat namun martono merasakan badannya ini sakit semua dan akhirnya ia pijat teman-temannya ini mengira martono dibawa malu ke ip dan dibawa ke alam lelembut selesai demikianlah sahabatku isah kali ini semoga dapat bermanfaat dan menghibur kalian semuanya saya berserta jajaran direksi pamit undur diri sampai jumpa wassalam